Intro Para Romo, Bruder, Suster, Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih Orang-orang muda dan anak-anakku yang tercinta berkah dalam Bagaimana kabarnya? Pandirkan semua sehat, itulah yang menjadi harapan dan doa kita Khususnya di masa pandemi ini Yakni rahmat kesehatan bagi kita semua Maka pada kesempatan ini bagi Anda semua yang sedang sakit Khususnya karena virus corona dan juga karena sakit yang lain Saya berdoa agar pandiran semua dikuatkan, keteguhkan Dan akhirnya disembuhkan oleh Tuhan sendiri Seperti kita tahu kondisi situasi sekarang ini menjadi cukup memprihatinkan Khususnya karena pandemi COVID-19 Semakin meretak kemana-mana Tidak sedikit diantara kita, bahkan anggota keluarga kita, anggota masyarakat kita Yang terpapar COVID-19 Tidak sedikit pula yang akhirnya meninggal dunia Ini semua membuat kita prihatin, membuat kita sedih Karena jujur orang-orang yang kita cintai, yang kita kasihi Itu sakit dan mengalami penderitaan Bahkan ada yang dipanggil Tuhan Karena itu dalam kesempatan ini Sungguh-sungguh saya mengucapkan Dereh prihatin atas situasi panjerengan yang sakit Dan juga Dereh prihatin atas saudara-saudari kita yang dipanggil Tuhan Namun dibalik itu juga saya ingin menyampaikan harapan saya Yakni agar kita semua sungguh-sungguh semakin waspada Hati-hati berhadapan dengan pandemi COVID-19 yang semakin meretak ini COVID-19 sungguh-sungguh ada di antara kita Maka harus kita sikapi dengan bijaksana Kita tidak tahu kapan COVID-19 ini akan berlalu Karena itu baiklah kita mencoba Untuk membiasakan diri dengan COVID ini Yakni dengan pola hidup yang sehat Dengan menjaga atau mengupayakan protokol kesehatan yang memadai Dengan 5M Yakni memakai masker Mencuci tangan dengan sabun Mengindari kerumunan Kemudian mengurangi mobilitas Dan juga menjaga jarak Dan 2B Yakni berdoa dan bahagia Semoga dengan ini semua Kita semua terhindar terlibatkan dari virus corona Dan juga sanak saudara kita yang sakit segera tersembuhkan Jangan lupa ya Tetap menjaga kesehatan bersama dan kesehatan pribadi Dengan memperhatikan protokol kesehatan Atau aturan kesehatan bersama kita Dalam kesempatan ini Saya juga mengucapkan banyak terima kasih Kepada para tenaga medis Yang bekerja di rumah sakit Sibus kesemas di klinik Dan juga para relawan Yang berjuang mati-matian Untuk keselamatan bersama Perjuangan pandangan sungguh luar biasa Dan sungguh mengagumkan Bahkan pandangan rela untuk berkorban Demi keselamatan bersama Maka kembali Saya mengucapkan banyak terima kasih Atas Pemberian diri yang sangat luar biasa ini Semoga Tuhan pun juga memberikan pertolongan Perlindungan bagi pandangan dan suhu keluarga Dan mengakhiri sahabatan saya ini Saya akan berdoa Dan sekaligus memberikan berkat Untuk pandangan semua Khususnya yang sakit Dan sekaligus Kita semua yang menjaga Alah Bapak yang makasih Pada kesempatan hari ini Kami menghadapmu Untuk bersyukur atas kelaramat Berkat yang kau limpahkan kepada kami Atas pendampingan dan penyertaanmu Dan di masa pandemi ini Kami berdua secara khusus Untuk mereka yang sakit Yang menderita karena COVID khususnya Agar senantiasa kau kuatkan, kau tegukan, kau tegukan, dan lekas kau beri rahmat kesembuhan Berkatilah kami semua yang bekerja di rumah sakit Dan juga para relawan yang berjuang untuk sesama Semoga senantiasa kau kuatkan dan kau tegukan pula Dan kau bebaskan dari pandemi COVID ini Kami juga berdua untuk masyarakat kami Keluarga kami Dan siapapun yang kami cintai Semoga senantiasa dalam perlindunganmu Dalam penjagaanmu Dan akhirnya terbebaskan dari segala macam marah bahaya Karena itu Yalah yang makasih Ini berkenanlah kau melimpahkan ramah dan berkatmu Bagi kami semua Khususnya bagi yang sakit Semoga senantiasa kau kuatkan dan ketegukan dengan berkatmu Bapak, dan Putera, dan Keputu Amin